Tim Macan Poresta Jambi dan Posek Pasar kembali mengamankan pembobol rumah nih. Tak tanggung-tanggung pelaku nih pembobol rumah A213 TKP di Provinsi Jambi nih. Aduh, bagaimana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jek. Berbagai barang elektronik dan rumah tangga ini merupakan hasil pencurian dan pemberatan yang dilakukan oleh spesialis pembobol rumah, Midun, warga Jelutung, Kota Jambi, tak berkutik saat diamankan Tim Macan Poresta Jambi dan Posek Pasar karena telah beraksi melakukan pembobolan rumah sebanyak 13 kali di Kota Jambi dan sekitarnya. Dari pengembangan polisi, setidaknya Midun telah beraksi di satu TKP di Kecamatan Pasar, tiga kali di Jelutung, empat kali di Kota Baru, dan satu kali di Mendalo. Dari pengakuan tersangka, uang hasil pencurian itu digunakan untuk membeli narkotika dan bermain judi slow. Kasat reskim Polresta Jambi, Kompol Aprito Marbaro mengatakan, saat beraksi pelaku bermain seorang diri dan mencari target rumah korban yang tengah dalam keadaan kosong. Hasil pengembangan kita pada saat melakukan penangkapan dan pemeriksaan, didapatkan bahwa pelaku melaksanakan pencurian pada 13 TKP yang berada di Jambi. Yang diantaranya, yaitu di Jelutung, tiga TKP, di Kota Baru, empat TKP, Telanai, tiga TKP, Mendalo, empat TKP. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman tujuh tahun kurungan penjar. Dimas Senjaya, Cek TV, Melaporkan.